Untuk mengerjakan soal seperti ini tanpa menggunakan alat bantu, maka pertama-tama kita akan mengubah cos 105 ditambah dengan cos 15 menggunakan rumus. Cos alpha ditambah cos beta akan sama dengan 2 dikali dengan cos tengah dikali alpha plus beta dikali dengan cos tengah dikali alpha min beta, sehingga cos 105 derajat ditambah dengan cos 15 derajat akan sama dengan 2 dikali dengan cos tengah dikali, Alphanya itu 105 ditambah dengan 15 derajat dikali dengan cos tengah, alphanya itu 105 dikurang dengan 15 derajat, sehingga akan sama dengan 2 dikali dengan cos tengah. 105 ditambah 15 itu adalah 120 derajat dikali dengan cos tengah, 105 dikurang dengan 15 sama dengan 90 derajat, sehingga hasilnya akan sama dengan 2 dikali dengan cos tengah dikali 120, 60 derajat dikali dengan 60 derajat, jadi 60 derajat dikali dengan cos 60 itu setengah, dan cos 45 itu sama dengan setengah akar 2, sehingga 2 dan setengah boleh kita coret, sesanya adalah tengah akar 2, sehingga hasil penjumlahan dari cos 105 ditambah dengan cos 15 akan sama dengan tengah akar 2. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.